halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama abid vlog Blitar Alhamdulillah hari ini menyapa teman-teman lagi dan hari ini saya lagi berada masih tetap di depan padi pokanur dan sejati nah ini ada tamu-tamu yang habis ya ada tamu cewek ada pak keluarga Sutekno ada Pak Sudiridi mau Pak turun nggak papa mau ngambil foto ini ada yang juga mau ngambil foto ternyata sampai saat ini masih ada juga yang masih pengen ambil foto ini tadi ada dua cewek ini dari dari mana Mbak ini tadi Mbak wawancara seh dari Ponggok dalam rangka apa yang Mbak kesini Mbak pengen foto-foto belum pernah kesini Mbak ya Sambon berapa kali dua kali ini cuma pengen foto-foto Alhamdulillah kok tahu pengen foto-foto denger-denger viral-viralnya Pak Depokan ini gitu ya Mbak dan Sambon nge-fancat 2020 wawancara 2020 Masya Allah belum ketemu sama sekali belum hehehehe harus ini ngomong sama Mas Yudi ini berarti ngomong kalau memang pengen ketemu sama beliau nya like nggak ngomong ya nggak bisa no ya tak ngomongnya belum tentu bisa menentukan harinya oh iya ya sementing kan harus ngomong nanti suatu saat pasti bisa malam pasti keluar yang termenai wawancara wawancara tapi kalau malam masih keluar POLAA jam 4 pagi ya kalau pak kalau ini tadi pas hari Jumat pas hari Jumat katanya beliau enggak bisa keluar ya mulai pagi kalau tidak keluar ya hari Jumat ya tapi masih banyak yang mengambil foto-foto nah ini ada yang sangat youtuber yang fenomenal keluarga Zutekno dari militer selatan pantai pantai serang itu mungkin terus kok ini guys ya bangga ternyata capek aku kesini aku semangat semangat ingin mengabarkan kondisi di Padepokan saat ini ya guys Oke dukungannya untuk keluarga Zutekno ya Zutekno dibantu di like comment subscribe mudah-mudahan channelnya berkembang ya guys ya amin amin terus mbak ini tadi namanya siapa kok belum tahu apa namanya namanya Mbak Sastia biasa ditanggung itu Rezen Rezen waduh Rezen satunya Lala Alhamdulillah mudah-mudahan sehat seger waras ini kok ngefans sama Agusnya wis tahun 2000 berapa 2020 wis hafal sholawatnya apa belum sampun ayo coba baca sholawati ayo kalau memang sudah hafal sholawatnya gusam sudin yang biasa diajarkan di Padepokan ini aku pengen denger suara ini pasti netizen juga pengen denger lantunan selalu enggak papa sholawat itu suara elek semua sama jaya sama kayaknya ayo enggak papa nyapain enggak usah malu enggak usah malu biasa kalau di blog-blog itu penggemarnya gusam sudin selalu melantunkan sholawat itu enggak papa enggak usah malu memang disini tuh karena yang di apa namanya yang sering disini yang dianggarkan itu adalah sholawat makanya pada bukannya namanya sholawat depokan jenis pada bukan nurzak jejati bukan seperti itu enak sholawat coba bismillahirrahmanirrahim sing keras enggak kumulera keras segera enggak usah papa enggak papa enggak papa karena pinter Alhamdulillah ternyata memang ini funnya beliau guna bikin sampai sudah hafal selat berarti ini sudah biasa diamalkan ya ini baik diamalkan setiap babi sholat atau untuk Iwis dibaca setiap malam itu juga enggak papa itu ikuti deh kalau malam deh enggak ketinggalan tadi ini dibaca karena kan kan sudah masih sekolah jadi ini untuk menambah kelancaran sekolah rezeki lancar wis pokoknya hajat ada jati tercapai jadi dengan membaca salawat ini mudah-mudahan sekolahnya ujiannya juga lancar kegiatan-kegiatannya juga lancar mudah-mudahan seperti itu dan tak doakan mudah-mudahan nanti segera bisa ketemu sama beliau nya nanti taklah ikut tak bantu ngomong sama petugasnya tadi biar zaman ke sini enggak sia-sia ya biar bisa ketemu karena ya namanya juga fernya pasti ingin ketemu sama idolanya gitu ke ceritanya Alhamdulillah kalau misalnya lebih terima ya mungkin ya biasanya kan dia akan juga enggak tahu juga kapan waktunya bisa ketemu tapi insya Allah tapi kalau sudah disampaikan nanti pasti ada di dicarikan waktunya kita-kita parahnya oke guys kita lanjut kita lanjut untuk review pada pokoknya nah ini suasana hari ini sangat panas ya biasa karena ini masih jam 3 siang jadi suasana pas panas ini tadi karena enggak tahu kalau beliau nya ternyata kalau hari Jumat itu tidak bisa menerima tamu jadi kita cuma klok disini aja jadi enggak jadi menemuin beliau tapi yang berfoto-foto disini tetap juga masih banyak dan jangan lupa teman-teman dukungan dukungannya ya di like comment dan di subscribe dan mudah-mudahan teman-teman semuat tertentu dalam badan nah ini juga ada adik-adik warga Desa Rejawinangun yang lagi bermain ceria di depan pade pokokanur dan sejati hai 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 Nah ini juga masih ada yang lagi datang Baru datang juga mau ambil foto tentang padipukan ini ya guys ya Jadi memang sampai saat ini masih tetap banyak yang mau datang Monggo mas mau foto-foto enggak apa-apa silahkan Mau foto dalam foto sini enggak apa-apa Itu platnya dari plat L ya Monggo masuk Mau foto-foto enggak apa-apa Jadi sampai saat ini guys masih banyak yang penasaran Dan yang belum tahu tentang padipukan Nurzat Sejati Nah itu ada 4 orang rombongan Tadi juga ada satu mobil Sampai saat ini Nah ini kan juga Sampai nggak apa-apa Nggak apa-apa saman foto-foto enggak apa-apa Mau lihat dalam juga enggak apa-apa Monggo Anak-anak muda ya Remaja-remaja Jadi ternyata yang datang dari sini itu dari mana saja Dari luar wilayah Blitar Karena ya ini sangat viral sekali tentang padipukan ini Makanya saya selalu update tentang kondisi padipukan saat ini tujuannya apa Jadi tujuannya biar teman-teman yang berada di Malaysia, Hongkong, Singapur, Taiwan Di Mekah terutama Tetap mengetahui tentang update padipukan Nurzat Sejati setiap hari ya setiap saat Karena pasti banyak yang penasaran Dan masih banyak yang ingin tahu ya Ingin tahu kondisi padipukan saat ini setelah viral di media sosial Dan mudah-mudahan apa yang saya kasihkan Apa yang saya sajikan bisa bermanfaat Dan membuat teman-teman semuanya terhibur Ini hanyalah tontonan Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat Dan bisa berfaedah Mudah-mudahan bisa mengobati teman-teman semua Yang selalu ingin tahu update berita terkini Kini lemas rakenek matahari Dari mana mas? Garum? Bolehlah garum Jadi kemarin yang ada dari kerombongan Malaysia Kalau kemarin, kalau ini dari teman-teman yang hanya ingin selfie Ingin foto aja ya Dan mudah-mudahan selalu sukses selalu Dan tetap dalam rita Allah SWT Jangan lupa di-share ke media sosial Biar semua pada tahu tentang padipukan otak sejati Terima kasih Sampai ketemu di video selanjutnya Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih